Halo guys welcome back to my channel dan kali ini kita ada di Honolulu PHNL bakal lanjutin flight delivery yang kemarin kita udah pada spot pakai Lion ya dan kita akan flight lanjutannya ke Guam ya kita ke Guam nggak ke Pompei karena di Pompei nggak cukup itunya apa terminalnya cuman ke sedikit jadi disini kita dari ke Guam aja yang agak besar ya dan sekarang kita akan langsung aja mulai main baterainya udah nyala tapi you start dan oke udah nyala night flight nya no smoking nya oke no smoking on sip udah mulai nyala ya siap siap the wine for five six taxi to parking taxi to parking waduh berisik bentar-bentar kita lagi ada taxi kita akan ya kok jadi dia yang pushback duluan sih dikasih approve pula yaudahlah ini kita berarti tunggu dia di sebelahku soalnya line zero zero one Delta correction standby nih Hai Oke kita akan taxi kerana itu tuh left pushback approve expect runway 26 Aduh 26 Oke kita ke 26 berarti tinggal tunggu ini Randy berarti kalau gitu kita coba request pushback aja kita udah ready sih sama tinggal ini aja sip bel sign on bikin line Oke Daniel kagini ya ground line zero zero one Alpha ready for pushback kasih gak nih tapi seharusnya mana dia si Bang Randy Oh itu sayapnya oke oke pushback approve ya jadi bingung tadi bilang aku dulu wan oke lah kita mulai starting engine mungkin Hai dan kita akan langsung belok ya Hai jadi bingung tadi dibilangnya soalnya aku suruh duluan malah dia malah pushback talang position lion zero zero oke kita langsung mulai aja ya Hai uruskan Hai sip flash five degrees ini lagi sifaris ngapain lagi udah lagi ini sifar sini emang Hai apa sih ntar ajalah dia kita urus pas lagi cruising aja nanti Oke ini soalnya udah mau sunset juga disini biar enggak gelap Hai naf enak lagi kan engine one kita starting engine one Hai kemudian kita kemudian Ayo kita ke tusik setoran zero zero one Delta ready to taxi to runway 26 Rani Oh ya tuh six right berarti dari sini kita langsung lurus aja ya kesana Hai Oke oke sip line zero zero starting engine ya FU kita matiin line zero zero one Echo full position line zero zero Wander ini kenapa lagi slide kontak jauh oven ready Oke oke line zero zero one Echo kita kecilin suara ininya ya soalnya berisik frekuensinya susah aku mau ngomong jadinya oke kalau gitu kita akan teksi ke tusik serai oke nah sekarang ini anak satu lalu lagi sifaris nge spam engine udah nyala kita request teksi sekarang oke Hai daun motif aku matiin kita tunggu dulu klik clearance teksinya hai oke kita teksi sekarang Hai maju maju sifaris kenapa dah Hai ken depan berarti tinggal backtrack ya masuk ke runway backtrack kayaknya oke hai 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 duh jadi ini kan aku lagi mau buka telegram dulu ini si Faris nge spam ada apa dah hai 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 sorry guys jadi ini nih holdingnya holding positionnya kita berhenti berarti kayak approaching runway 26 ride stop dan kita pindah ke tower request cross departure runway 26 right departing ke straight out berarti ya oke oke kita oke clear for takeoff kita langsung udah langsung udah langsung udah langsung udah langsung udah saja zero zero one out stop light kita nyalain udah pada antri di belakang hai 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 tambah percayaan gelap Hai oke ini pas lagi sunset dimana mataharinya woi keren nih sip kita akan backtrack udah tia backtack sih ini kurang tahu sih Hai kurang tahu sih soalnya jarang banget aku kesini ada ngasih backtacknya disini apa kita langsung masuk aja gitu ya hai 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 mana nih ada backtrack ininya enggak Hai kelai kita langsung muter aja enggak tahu nih ada backtracknya atau enggak kita langsung berputar aja disini langsung kita ke kiri hai 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 oke Hai on runway 26 right sip Hai kita luruskan Hai Oke ready for departure ya landing lights on prepare for takeoff ya Kalibrate Oh ya speednya lagi-lagi ke lupaan kita berhenti dulu Hai speed 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 paling aku disuruh immediately ini gara-gara berhenti Oke 138 dan kita mulai take off Hai naikin power Hai dan teko semoga nih pesawat udah nggak kenapa-napa nggak ada masalah nggak ada ngelag-ngelag lagi ntar ya Hai Oke Hai Kalibrate enggak miring soalnya yoke-nya 80 Nats 100 100 Nats run up and white runway 26 right V1 Rotate Rotate Oke positive rate ke kanan dikit gear up sip ready for departure at runway 26 right departing straight out kiri dikit oke kiri dikit kiri dikit kiri oke kita turunin nose-nya sedikit kanan kanan oke maintain VS 2000 oke speednya kita turunin powernya Flaps one oke wah miring parah kita miring ke kanan nggak berasa eh tripnya kelebihan wah Flapsnya kita naikin aduh 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 oke kok jadi kayak pusing gini keluar dari frekuensi berisik frekuensinya berisik udah jadi susah mau ngomong kayak ribet banget gitu ribet banget lah mana tadi itu jadi bingung juga si Paris pula nambah-nambahin pusingku wah segala pake nge-spam lagi udah udah tau loh kita pada mau ini mau record gini kan mau bikin video untuk delivery flight kan seharusnya udah tau hah ngeselin emang tapi ya udah kita bentar lagi baru nyalain elnav masih kurang ke kiri sedikit ya oke tinggian 4000 kaki oke masih aman lah fuel udah full ya kita udah bawa full passengers cuma bawa 12 sesuai dengan yang kita bawa waktu itu jadi udah aman semua kita akan perkiraan sampai mungkin 7 jam atau 6 jam gak tau tetap disana kalau gak salah sih rencananya kayaknya malem sih mendaratnya disana night landing oke sekarang kita nyalain aja elnav nya wow speed kita speed kita oke maintain to 5.0 itu masih ini cuma kena minus point nah oke ini kita maintain flight level kita ke arah barat bisa genap ya ini kenapa lagi dari noni ke oh emang gitu ya oke oke kita maintain altitude nya genap genap 3.6 aja oke gak tau nanti kita tanya-tanya lagi gimana apakah kita akan step climbing atau tetap di 3.6 ya kita lihat aja nanti oke oke dan kita bisa matiin seatbelt sign nya sekarang eh kok jadi matiin engine aduh 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 nyaris kalau engine dimatiin pula di udara hampir aja salahan fatal agak reward nih gak tau kenapa flight take off yang kali ini ntar semoga landing yaudah inilah banyak waktu kan berapa apa sih banyak waktu di cruising gitu jadi kita bisa kita tenangin diri dulu huh sumpah dah oke kita tinggal tunggu kayak biasa sampai 10.000 kaki ini ya baru 8.000 kurang 2.000 lagi yang di belakang udah ada yang take off juga lion zero zero one delta zero zero one bravo kita jadi gini ya aku alpha dia delta ada yang bravo seharusnya bravo duluan sih entah kenapa nih tadinya udah niat begitu kok malah jadi kayak gini aneh ini yang charlie bener inilah yang yang echo nih di tutu left dia dia dari tutu left dong ini sisa gak tau ini dua siapa nih pake f22 mereka oke kita lanjut dulu flightnya udah gak ada frekuensi lagi gak ada center gak ada approach atau departure gitu gak ada ya yaudah kita lanjut aja apakah udah 10.000 sip kita matiin landing light dan kita naikin speed maintain speed make 078 di 290 note sih berarti oke oke kayak biasa oke kayak biasa 290 disini aduh aku gak munculin ini sih ya touch ya show touch nah ini dia nah kan kalau gini keliatan nah disini 290 baru 270 oke akan segera sunset sebentar lagi jam berapa sekarang disana 8.31 setengah 7 malam ya sore ya kalau di Bali sekarang di dunia aslinya masih jam setengah 1 beda 6 jam berarti disana sama disini oke sedikit lagi tuh 9.0 oke 29.0 note speed udah altitude udah tinggal tunggu cruising dan kita akan kalau udah karena udah beres semua ketemu lagi nanti di Guam ya sampai ketemu di Guam pas ba pa 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 pas pas be be ka wait me Terima kasih telah menonton! 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 Wih bisa ini banget ya Load kita kayaknya kecil banget ya Aduh Load kita 19% Oke ini Sangat-sangat sedikit Aduh Gak nyaman banget nih headsetnya Sebelah nyala sebelah mati Putus sambung-putus nyambung gitu Tadi kita mau ngapain ya Altitude Altitude AGL ya bener ya Oke 2000 feet sudah Flaps 30 Flaps 30 degree Oke Wind 1-1-2-8-1-5 Sedikit Crosswind ya Sedikit crosswind Juga headwind Jadi kayak tengah-tengah gitu ini windnya ya Oke Kita udah di on final Sekarang di runway 6 left Gak usah di position lagi Karena udah Ini ya Lain Apa udah dikasih clear 2 line sama ETC Oke Kalibrate untuk Ini Aku nguntung Ini aja sih Kalibrate terus Soalnya takut bergerak-bergerak Jadi pas mau matiin autopilot Udah bener-bener ini Bener-bener stabil lah gitu Kita radio speed lagi Lagian pesawat kita yang tank banget kan Oke 1000 Kalibrate Dan runway inside Autopilot Kita matiin Sip Kita maintain Oke Agak angkat sedikit Oke Angkat Kita agak sedikit too low Angkat sikit Wah ini berarti speednya Agak terlalu Terlalu too slow ya Kita increase speednya juga Maintain 130an lah Oke Baru lewat 1000 Masih 900an Oke Angkat lagi Glide slope nya Masih di atas kita Speed Speed Kemauan Oke Jangan ada masalah lagi Please Kayak waktu ke Honolulu Ah itu ngebuknya parah itu Oke Naikin dikit lagi Oke Glide slope Udah on glide lagi Masih agak sedikit too low aja Papi lightnya good Bagus banget Merah putih Sip Kurang centerline kah Kurang ke kanan 500 500 Check 400 Glide slope Wow Glide slope Too low Agak angkat Agak angkat 200 Oke Kita kebawa angin ya Ke kiri ya 200 Ke kiri dikit 100 Hati-hati Glide slope Glide slope 20 Hati-hati Kita angkat Hard landing ini Wah Hard landing Hard landing lagi Oke lah Gak apa-apa Yang petik landing lah Dengan selabet Semoga di Jakarta Masih bisa lebih bagus Hati-hati Kita nanti lihat Kalau bisa Ininya Apa namanya Replay-nya Kita akan Keluar Wilco Gak ada imediat Depan aja berarti Di depan Masih agak kurang terang Tambahin lagi Palig full ini Nah ini masih Mending lah Masih kayak kurang jelas Gelapnya parah banget sih Emang Perlu dikasih light Kalau bisa Segera mungkin Ke EF Untuk EF Oke Kita akan Belok Oke Wow Perasaan udah lambat banget Tapi pas di belok Kayak ini Oke 12 knot ya Kita belok kanan Sebelah ada air asia Ya cuman spawn doang Kayaknya mau spotting Landing lights drop Lights off Kita contact ground Taxi to parking Oke Ke kanan berarti Line 001 alpha Taxi to parking Oke kita udah Deteksi ke parking Taxi to parking Line 001 alpha Oke Wah hard landing dong Semoga ntar di Jakarta Baik lah Masa hard landing mulu Waktu itu error Pas disana Landing ketiga lah Semoga lebih beruntung Lampu udah ya Stroop light landing light Sudah off Kita tinggal parkir aja Parkirnya kita bakal Di Sebelahnya RSI aja Sebelah sini Berarti Sebelah sini Oh ada garisnya Kukiran gak ada Gak keliatan soalnya Oke berarti Kalau disini Nabrak Terlalu deket Sama ininya Garis satunya lagi Ini dia Oke Kita belok ke kiri Oke Luruskan Kita luruskan Oke Gak masuk Pelahan-lahan Karena Oh Parking brake Tiba-tiba udah langsung nyam Udah ujung garis Kan Kaget aku Wana keadaan tadi lagi agak ngebut kan Duh Tolong fokus Oke Sip Sudah Stroop light landing Eh Stroop light landing Light lagi Engine 2 Kita matiin Kemudian Engine 1 Seed belt sign Beacon light Sip Otomati nih Semua cockpit Dah Aku lupa nyalain APU Soalnya No smoking Oh Udah gak Udah gak connect Sip Dia nyalah lagi Pasnya view on Oke Kita Coba Spotting Orang-orang Yang lagi Mau landing Bang Randy Udah landing Ya Di belakangnya Wih Arky Arky Kemana Nge-lag Dia kayaknya Oh Itu dia Baru muncul lagi Baru 600 kaki Kita tunggu Di touchdown zone Aja Disini Oke Ini dia Arky Sudah on final Sudah short final Banget Dan 400 Oh Berapa sih Elevasinya ini Oh Oke Pokoknya Udah mau nyampe Udah Deket banget Wah Dia floating Dan Lander Wih Bahan depannya Hard Tapi Bahan belakangnya Kayaknya Not bad Tinggal nunggu Line 001 Charlie Ini Terakhir Dia Delta Udah Mendarat Alpha Udah Mendarat Bravo Udah Tinggal Charlie Lander Akhir Akhir Last Last Kita tinggal tunggu Aja Berarti Masih Lumayan jauh Evan Masih 3000 kaki Di sana Kita tunggu Saja Kita akan Percepat Nanti Kita Lihat Pas udah Dia Melanding Aja Kita Kembali Ke lokasi Ini Dulu Oke Kita langsung Skip aja Dulu ya Sekarang Sudah Dekat Si Evan Sudah 800 Kaki Udah Kelihatan Juga Udah Kerender Cuman Lampunya Gak pada Nyala Dia Entah Kenapa Stroop Lampu Landing Light Off Oke Wih Wih Kok Gitu Ya Gerakannya Nge-lag Aku Oke Dia Udah Makin Dekat 500 Ini Berapa Si 300 200 200 200 100 100 Wih Floating Jauh Nih Floating Jauh Fix Wih To Hike Wah 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 Floating Parah Jauh Baget Touchdown Zone Gak Tuh Oke Udah Jaris Di Ujung Touchdown Zone Di Oke Di Reverse Jauh Sini Wah Pada Hard Landing dong Parah Tadi Yang floating 2 Yang 1 Tapi Masih Soft Landing Lasi Arky Floating Tadi Dia Ini floating Agak hard Pula Tadi Oke Kita sudah Landed Di Guam Dan tinggal Flight Terakhir Aja Ke Jakarta Flight Terakhir Nanti kita Langsung Lanjutin Aja Ya Mungkin Gak Malem Ini Juga Kali Besok Kali Ya Kita Akan Lanjut Flight Ke Jakartanya Oke Kita Tinggal Tunggu Light 001 Charlie Parking Dia Masih Taxi Baru Vacate Runway Nanti Kita Akan Lihat Landing Kita Juga Coba Replay Ntar Semoga Gak Aja Bisa Kita Kurangin Dulu Supaya Baterai Kita Gak Cepet Abis Ya Kan Udah 50% Kan Tapi Gelap Banget Kalo Segini Gak Kelihatan Sama Sekali Aku Segini Masih Jelas Oke Itu Ada Bang Epan Baru Landing Dia Parkir Di Sebelah Sini Sebelah Arki Oke Lagi Taksi Kita Lagi Oh Ya Kita Kita Bilang Thank You Juga Aja Sekalian Buat ATC Ya Makasih Sip Oke Ya Sekarang Dia udah mulai Masuk Sip Sekarang Kita Langsung Aja Bakal Lihat Replay Kita Langsung Skip Dan Kita Ketemu Lagi Di Bagian Replay Nanti Oke Guys Dan Sekarang Kita Udah Besoknya Ini Dari Yang Kemaren Dan Kita Bakal Lanjut Flight Terakhir Kita Menuju Jakarta Ya Wah Ini Masih Lumayan Jauh Kita Sekarang Bakal Bikin Flight Plannya Dulu Ini Kita Nyalain Dulu Mulai Dari EPU EPU On Dan Oke Kita Mulai Sambil Bikin Flight Plan Ke Link Oke Kita Buka Flight Plan Database Ini Dia Oh Ini Udah PGUM WII Ini Lagi Udah Ulang PGU M Guam Menuju Soekarno Hatta Oke Kita Bikin FPL Mana Nih Infinite Flight Dan Oke Kita Tinggal Kopas Saja Is Salah Pece Biasanya Soalnya Pilih Semua Di Paling Kanan Tuh Coba Kan Sebenar Kayak Gini Sebiasanya Kan Salin Dan Kita Keluar Paste Disini Sip Kita Coba Cek Kayak Begini FPL Kita Kita Akan Lewat Manado Lewat Gorontalo Balikpapan Apa Ini Namanya Palangkaraya Disini Apa Namanya Aku Lupa Lagi Namanya Bandar Apa Yang Disini Lupa Namanya Apa Disitu Masuk Laut Jawa Dan Kita Akan Sampai Di Jakarta Oke Runway Yang Open Sementara Ini Adalah Runway To 07 Kita Akan Coba Ke 07 Dulu Pake Star Alam Alam Berapa Set To Eco Runway 7 Life Oke Approach Kita Pake ILS Runway 7 Left Oke Kita Hapus Dulu Yang Gak Pake Lepas Kita Hapus Alamo Juga Kita Dari Mana Itu Tadi Kok Jadi Abil Salah Dong Wait Kita Kan Arrival Alam Kan Harusnya Bukan Abil Alam Itu Eco Kenapa Tadi Jadi Abil Nah Ini Kayaknya Baru Bener Naik Sip Nah Ini Baru Bener Oke Udah Sampe Approach Tinggal SID Kayaknya Sih Gak Ada Kalau Gak Sip Cuman Ada Approach Disini Yep Cuman Ada Approach Tidak Ada Departure Jadi Kita Langsung Aja Dari Runway 6 Kita Berputar Ya Begini Begini Dari Sini Kesini Kayaknya Begitu Ke Kiri Atau Ke Kanan Entahlah Kayaknya Sih Ke Kanan Sih Dari Sini Kita Ke Kanan Oke Udah Ada Yang Spawn Sebelah Ku Yap Sudah Ada Arky Kita Disini Angin 9 Note Heading 129 Oke Kita Mulai Aja Langsung Ya Jarak Kita 2690 Nautical Miles Kemungkinan Kita Akan Nyampe Dalam Waktu 6 Jam Kurang Lebih Ya Oke Kita Akan Langsung Aja Mulai Kita Cek Fuel Fuel Udah Full Passenger 12 Dan Cargo Ya Cargo 5 Ton Aja Tadi Kemarin Kita Mendarat Di Guam Terlalu Enteng Sampai Jadi Hard Landing Makanya Sekarang Aku Tambahin Dikit Tambahin Dikit Lagi 7 Ton Biar Agak Berat Dikit Nanti Terbakar Jadi Sisa Dikit Fuel Jadi Kita Pake Cargo Supaya Agak Berat Gitu Ya Oke Kita Mulai Berangkat Sekarang Kita Akan Heading Ke runway 6 Kita Akan Take off Di runway 6 Left Berarti Ke arah Sana Aduh Nge-lag Sini Nge-lag Mulu Udah Oke Udah Ready Kita Mulai Pushback Dan Starting Engine Nge-lag Oke Kita Lanjut Kalau Delivery flight Kan Gak ada Penumpang Jadi Ya Gak usah Pake Suara Itulah Aku Matiin Suaranya Cuman Pax Masih Nyambung Ini Masih Connect Oke Engine Itu Udah Mulai Berputar Main Jauh Ini Garis Oke Load Kita Sementara 68% Ya Lumayan Kita Coba Ini Di Fuel Remaining Aja Sip Kita Belok Sini Ya Oh Ada yang Spawn Lagi 001 Delta Aku Kan Alpha Itu Gak Tau Apa Coba Sekarang Kita Belok Oke Oh Randy Ternyata Udah Udah Spawn Dia Oke Starting Engine One Sip Luruskan Dan Oke Parking Brake Set Flaps 5 Speed Take off Nya 140 Note Oke Sudah Ini ya Tinggal Nunggu Engine Depanku Pushback Dia Berarti Aku Di Belakang Archie Nanti Masa Alpha Di Belakang Yang Paling Depannya Bravo Gimana Ini Oke Full Right Full Left Natural Full Up Full Down Natural Full Left Full Right Natural Sip Tinggal Nunggu Ini Depan Pushback Selesai Starting Engine Selesai Baru Kita Taxi Barang Belakang Pushback Pasti Wah Udah Lengkap Ya 001 Charlie 001 Delta Alpha Bravo 4 Kayak Waktu Kita Dateng Kesini Tapi Yang Di Honolulu Waktu Itu Ada 6 Jadi Di Honolulu Ketinggalan 2 Tuh Wadah Gak Ikut Kemarin Soalnya Kita Udah Berapa Lama Baru Bikin Lagi Oke Depanku Udah Taxi Kita Mulai Taxi Ke Runway Six Left Sip Kalau Yang Apa Tuh Wait Ttih Ttih Dia Nge Lag Don Oke Tadi Yang Ke Six Right Siapa Delta Ya Bang Randy Ke Delta Aku Yang Lagi Apa Dia Yang Lagi Oke Sekarang Kita Taxi Dulu Dan Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Di Runway Sampai Ketemu Nanti Terima kasih telah menonton 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 sign off oke speednya nanti karena kita memang mau jaga jarak dulu ya biarin ini sampai mungkin jaraknya berapa ya 13 15 nautical miles baru kita samain lagi speednya Oke deh kita akan ketemu lagi di Jakarta Oke guys jadi ini agak bermasalah aku diskonek ya diskonek gara-gara tadi HP ku kepencet mati gitu ya jadi kita akan keluar dulu kita sebenarnya temen-temenku udah lewat manado udah pada udah deket Gorontalo dan kita akan take off dari Gorontalo ya Oke kita akan exit ini dulu bentar view sisa 13 ton ya 14 14 ton 13,9 ton Oke kita bakal lanjut di ini Gorontalo aduh IF passengersnya udah off lah ya Rin Oke kita akan jadi spawn di Gorontalo kita lanjutin duh ada-ada aja lagi kepencet loh itu kayak aku kan lagi tinggalin kepencet sama ini van cooler buat HP ku kan jadi kalau nggak pakai van cooler jadi panas nah itu tadi aku pakai van cooler dan kepencet sama ininya kegoyang-goyang kayaknya abis itu pas aku lihat HPnya udah matikan ya udah mau gimana dong oke mereka di sini kita langsung aja copy FPL dan kita akan langsung take off kita lanjut kita ke langsung ke poin ladop ya ladop nah ini dia sip kita langsung aja mulai pushback walaupun belum siap-siap apa-apa ini Oke stroplight jadi nyalain dulu Oke bikin light on starting engine itu langsung gas aja ini jadi flight Gorontalo Jakarta ini mah Hai udah tiga jam pula Aduh untung nggak ini bisa nyusul lah susul aja lah daripada ngulang lumayan 3 jam kita akan takeoff runway berapa nih sini aja yang jauh ya wut tetetetetetet eh bentar kesini ya nggak ada taxiway disana yah lewatinnya fix oke jadi dari sini ke kiri sana ya sana aja biar kita nggak muter langsung situ Rodanya kena rumput Keluar dari Taxiway Oke Sambil starting engine Starting engine 1 nya Oke Sip Flaps 5 Tadi fuel tadi 13,9 ton 13,9 Seginilah ya Oke Starting engine 1 Dan kita akan taxi ke runway 27 Oh bener yang open ya 27 Runway 9 nya close Kita langsung mulai aja taxi Wah Kurang lancar nih flight terakhir ya Ini tadi nih lokasi ku disini seharusnya Bolong kan jadinya Wah ngilang juga satu di belakang Hilang dari radar Oke ayo cepat Kayaknya aku jadi paling belakang sih Kalau kayak gini Oke Kita mulai taxi dan backtrack Iya Dan kita langsung aja take off 27 Departing What the West Oke Stroop light on Ayo buru-buru nih Cepat 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 Let's go Oke Agak percepat Let's go Jangan lama-lama Keburu dilewat nih Bang Randy udah lewat dah Fix aku paling belakang sih Kalo kayak gini Ayo Dikalibrate Sip Urus terus Masih jauh Come on Baru setengah runway kita Ini bukan yang tadi kan Gak nyambung kan Oke Kita udah 61 Wah terlalu ngebut Oke Oke Dikit lagi dah Sisa 1100 nautical miles lagi ya Oke 2000 remaining Reduce speednya Reduce speednya Oke Kita backtrack 700 remaining Landing lights kita nyalain aja Udah langsung Sip Backtrack 400 remaining Oke Kanan Iya Untung belum kena rumputnya Runway 27 Nyaris keluar dari runway dong Oke Uruskan Dan kita take off Speednya udah beda nih Oke Pasti Speed Speed berapa nih 138 Kurang beda 2 knot doang Gapapalah Oke 80 knots 300 knots V1 Dua kena radar menjadi miring Rotate Gear up Ayo kita harus cepat nih climb nya vertical speed 3000 deh naikin lagi naikin lagi oke flaps up jangan dulu tambah power kita harus climb ke 36.000 kita langsung aja nyalain LNAV belok ke kanan oke speed 180 flaps 1 sip dan flight level 360 naik terus oke 36 speed awas kelebihan kena Vio nanti 250 ya flaps up oke masih 230 1 alpha jadi paling belakang kalau kayak gini wah jadi aneh delta charlie bravo alpha jadi kebalik eh bravo delta charlie alpha gak keurut gitu abusnya ABCD kan wait 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 speed niatnya tadanya mau ABCD tadi aja udah ngaur BA DC sekarang lebih ngaur lagi yaudahlah gak apa-apa yang penting nyampe lah oke vertical speed 3000 kita akan climb ngebut ini baru udah mau 6000 kaki gak nyalain seatbelt sign bayangkan buset dah oke lah kita nyalain sekarang aja tadinya padahal niatnya mau dimatiin jadinya kita nyalain dulu dah oke saking buru-burunya yang penting ngejar gitu kan kita keluar dari frekuensi ini Gorontalo ya kita balik belakang sip apa-apa lah ya oke kita lanjut lagi kita ketemu nya di Jakarta abisnya kita ketemu lagi nanti di Jakarta ya sampai ketemu nanti selamat menikmati 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 di daerah sini lah pokoknya deket apa ya Jakarta Utara lah gitu ya oke belum masuk localizer tapi jarak kita kayaknya terlalu deket sama Charlie ini kita coba reduce speed nanti kita go around lagi bentar aku tambah pencahayaan dulu wih baterai ku sisa 6% oke reduce speed lagi kita harus jaga jarak 3 nautical sama pesawat depan kita dia baru 4.000 kaki kita juga sih 4.000 dia lebih tinggi oke flaps 15 sip ketahan dulu di 15 oke dari sini kita akan desain ke 3000 ya kita ini dulu nav 1 runway 25 left sebentar bener kan tadi udah aku 25 left ya oh kan salah 25 left sip ini baru bener oke semoga gak hard landing lagi semoga aja begitu ya ini posisi tanganku sebenernya kurang enak nih pakai apa ya ada ini baru gitu pokoknya jadi agak susah lah semoga ini mau coba adaptasi lah semoga bisa gak terlalu hard lah kita landingnya ya jadi si Evan udah deket banget dah 3 nautical mask dia makin reduce speed lagi kita gear down dulu deh gear down dan flap flaps 30 kita biar ngikutin dia speednya kalau kita terlalu tinggi speednya jadi tabrak kan ntar kita aku go round lagi kita jadi mesti maintain yang speed rendah banget soalnya dia juga speednya rendah mau gimana mesti ngikutin jadinya mau gak mau lah oke kita agak kurangin vertical speednya siap siap udah mau masuk localizer ini 2 jam 23 menit ini dari Gorontalo tadi dari Guam ke Gorontalo nya itu 3 jam ya berarti udah 5 jam setengah kurang lebih kita flight ya gak tau tadi 3 jam berapa ada 6 jam mungkin oke kita udah mau masuk localizer runway to 5 left oke siap siap glide slope masih agak kita masih agak too low sedikit sabar aja pelan-lahan kita reduce speed ini banget soalnya bener-bener pelan banget nih speednya biar ada jarak nih sama pesawat depan males banget aku go round lagi apalagi baterai ku sekarat lagi tuh 6% muter lagi juga lumayan tuh nunggunya oke kita nyalain appr oke wow visibility nya mulai low nih berapa nih ke ininya variable 3 note visibility 5 km hujan ya hujan ringan sih disana wow kita paralel take off ya sama dovino sebelah kanan kita ada dovino itu lion juga 737 dari mana dia dari mana kan dia oh dovino ikut ya tadi yang dari awal ya oh iya 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 cuman kok kalau side nya beda dia oke 2500 check flaps 40 sip siap siap nih oke wuh bersiap untuk mendarat guys flaps sudah full before landing checklist ya spoilers arm flaps full trim kita non aja auto appr udah nyala ya dan glide slope nya udah bener apa appr nya landing light drop light sudah on seatbelt sign sudah on apu off oke kita on final runway lah lah repop position final runway 25 left kalibrate oke update oke udah siap siap kita ya udah ready semua tinggal landing aja semoga dengan posisi tangan yang baru gak terlalu bikin masalah lah ya semoga panas pula hp ku kita dinginin dulu sedikit mumpung masih ada waktu masih 1300 kita kurangin speed ke 140 kelebihan 140 sip siap siap autopilot kita akan matiin kalibrate approaching 1000 ya siap siap udah approaching 1000 apakah lion 1101 eh 001 sudah charlie sudah mendarat oke dia udah mendarat lagi reverse kita udah di 1000 feet kita prepare for go round kalau tiba-tiba masih ini dia di runway kita harus go round oke siap-siap autopilot kita matiin autopilot disconnect wups agak turunin perlahan-lahan hati-hati wow susah juga ya kalau pakai kayak gaya tangan baru gitu cara menggang hp-nya langsung kayak mesti beradaptasi dulu wih jadinya unstable banget wow wow vertical speed-nya jangan terlalu turun agak angkat kiri dikit dia belum clear of all runways ah 300 agak angkat speed-nya berat banget ah too low oke dia udah clear of all runways kita bisa continue landing wuuu cara pegang tangan baru aja udah bikin wow 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 go round go round go round flaps 15 go round too low gear oke going round lah mau gak mau unstable banget sampai tadi kalian bisa lihat ya oke kita go round kiri sedikit oke oke kurangin vertical speed-nya maintain speed 200 aja 2000 3000 sip huh udah udah mau nyampe sayang banget jadi go round dulu kita satu kali ya kita make left traffic aja dari sini kita belok ke 157 157 oke kita berputar satu kali eh kita kayaknya gak usah tinggi-tinggi deh 1500 aja deh desain dulu lah kita kurangin vertical speed-nya kurangin wuuu salah udah jadi minus wuuu oke 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 pelan-pelan pelan-pelan santai 1500 kita ya oke kita desain 500 feet per minute aja 1000 sekaki berarti 2 menit kurang-kurangin Indonesia 435 is taking off runway 25 oke semoga baterainya masih kuat masih 6% kan ini gak berkurang kita puter paling kita sampai sini terus kita coba landing lagi ya semoga bisa lah yang kedua kesempatan kedua semoga lah doakan oke lah ntar kita ketemu lagi pas kita udah on final lagi aja ya sampai ketemu nanti oke tinggal sedikit lagi maju dikit dan kita belok disinilah ya kita belok Jakarta Jakarta Sokernod Unicom Indonesia 435 is on right base runway 25 right flaps ya antara dulu 25 aja abis tuh kita dikit lagi belok mulai belok oke oke kurangin speed lagi ke 160 oke kurangin beloknya kiri kiri oke zoom mapnya oke kanan dikit awas eh flaps 30 gear down main 160 dulu dan kita belok 247 oke kurang kekanan dikit aja wind 20 85 check dan glide slope glide slope nya masih kita masih too low tar radio speed lagi sip battery masih 6% oke kurangin speed lagi flaps 40 oke oke siap 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 ya balik lagi kesini kita nyalain wow 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 appr nya gak bisa santai banget lupa appr nya ini banget loh kayak jadi ngagetin oke mulai panas speed 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 tidak oke approaching 1000 siap siap autopilot lagi kita coba cabut dulu lah charger semoga buruk oke 1000 baterai kita oke keburu lah sampai landing lah ya calibrate autopilot disconnect nah ini kan jadi mendingan tadi ketahan soalnya sama charger tanganku wah oke agak increase speed kayaknya terlalu agak berat kebawah perasaan yang gitu ya berasa aja oke siap kurang kekiri kurang kekiri oke awas glide slope nya 500 cek oke lampunya udah menyalah ya disini jadi lebih enak juga oke udah 400 300 awas kita jangan sampai ini lagi go round lagi harus bisa mendarat 200 100 100 100 20 10 Wah Hard kan Radernya Radernya kok malah ke kiri terus Aku udah ini Geser-geser tangan ke kanan Tetep aja ke kiri dia Untung belum mampir keluaran Oke pasang lagi chargerannya Ampe mati Soalnya cepet banget nanti dia dropnya Tuh udah 5 lagi Ke kanan Wuh Ape keringetan kan Aduh Panas juga soalnya nih Yang megang throttlenya jadi Susah ke atas Panas di atas soalnya Udah lah Selama ini jadi hard mulu Selama deliverynya Flaps up Spoilers off Clear oval runways Jakarta Soekano Unicom Line 001 Alpha Is clear of all runways Oke parkirnya disitu Kita ke dari sini Masuk dulu Teru ke kiri Oke Maju dulu Emang kita Ininya berapa sih loadnya 38% Gak terlalu berat kan Aduh Aduh Kok aneh sih Tadi Kayak susah banget Kayaknya sih Gara-gara kayak tanganku reflect Gitu kan Aduh Beloknya Oke Oke Maksudnya tadi kita belok Jangan lebih dari 10 knot Ya 12 knot lah maksimal Tapi tadi kelebihan Makanya kayak gitu Oke Bentar Bentar Oh lampu Lampu Kelupaan kan Oke Sheetbell sign masih on Starting APU Dan kita mulai parkir disitu ya Live Very high coba Biar keliatan semua Oke udah pada parkir disitu Banyak banget Jadinya Tadi yang pergi cuma 4 Disini udah ada 5 Maku jadi 6 Itu lagi 1 Garuda tuh Garuda apa Ah Lion Cuman call sign aja Janjian Indonesia Shotnya malayan Oke Depan Kita ke kiri Kita yang kedua Yang di tengah berarti ya Pada nyalain beacon light Masih ya Emang engine nya pada nyala Video speed Wah Kurang kiri Oke Oke Tinggal masuk Di ujung aja apa ya Ujung aja lah Bagian paling ujung Terus Ini pak Ini ngapain nyalain Nyalain spoilers Yang ini enggak kan Oh enggak Ini doang nih Nyalain spoilers Flaps full tuh Oke kita masuk Oh iya Terlalu pelan dong Tadi atnya aja Tuh pas lagi landing Kenapa radarnya Jadi ngelag ke Kanan gitu Apa ke kiri tadi ya Ke kiri maksudnya Jadi Untung belum Keluar runway Selamat Masih di dalam runway Kalau tadi runway nya Kecil sih Udah keluar ya Pasti Oke Kurang ke kanan Sedikit Udah lurus Tinggal masuk perlahan-lahan aja Oh Garuda itu Bener Oke Maju dikit lagi Deng Kurang ke kanan Sip Sudah APU udah kita nyalain Tadi Shutdown engine Oh iya Mana sih Pada nyalain engine Yang lain Oke Kita udah beres Tinggal nunggu-nunggu Yang belum landing Line 26 Dari mana Si faris T26 Pasti faris Dari Mana dia Nggak keliatan ya Dimana ini anak 26 Dari mana sih Kok gak keliatan Duh Kok gak kena sih Nah Kan gini keliatan Oh dari Balikpapan Yang ngikut aja Dia Dari balikpapan Oke Udah on final Kita coba Spotting landingnya aja Mana LGPA Paris Mana dia Disini ya Di runway 25 Ride Di landingnya ya Oke Ini dia Touchdown zone Mari kita lihat Udah 1000 feet Apa ya Apakah dia akan Butter Dia kan Butter teacher Gurunya Butter ini Harus butter dia Apalagi pake Lion Maskapai kesukaannya Dia ini Hampir setiap hari Dia pasti Flightnya Lion nih Seharusnya Butter nih Kita lihat aja Kita coba Lihat Masih 800 feet 100 50 40 30 20 10 Boom Wow Soft dong Dia udah biasa pake Lion Lasa aku Biasanya 320 Kali-kali aja Waktu itu kan Bawa Akhirnya Baru bawa Lion lagi sih Terakhir Bawa Lion Itu Kemana ya Di videoku Itulah Pokoknya Kemana itu Di videoku Terakhir Bawa Lion Aku Lupa Timika Kalau gak salah Apa pernah Setelah Timika Aku upload Lagi Aku lupa Pokoknya Pokoknya Selama aku Nggak record Aku flight Kebanyakan A320 Pasti Yang Suka Ngikut aku Kalau main Nggak record Tau lah Oke Kita langsung Selesai Flight hari ini Kita nyampe Tadi jam Sekitar Jam 5 Lewat lah Ini baru Setengah 6 Waktu Indonesia Barat Dan Kita Sudah Menjalani Flight Berapa lama Dari Jakarta Ke Seattle Ditambah Dari Seattle Ke Jakarta Nanti itu Total flight Timenya Aku taruh Di Ini aja Di Deskripsi Nanti kalian Kalau mau Tahu Berapa Total Jam Flight Aku Selama Main Delivery Flight Ini Bisa Dicek Di Bawah Oke Terima kasih Buat yang Sudah Nonton Video Kali Ini Dan Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Sub indo by Sub indo by